Oke teman-teman untuk pengecekan filter oli ya ini motornya vario 150 untuk pengecekan filter oli ini bagian baut ini sebelah kiri ya ini filter oli sebelum oli naik ke bagian head dia lewat filter oli ini dulu ini perlu pengecekan ya kita buka filter olinya ini ada per terus ada kasa ya kasa kawat nih seperti ini ini buntu ya bolong-lobangnya tidak terlihat karena kerak-kerak oli ini bisa jadi penyebabnya karena satu mungkin karena nggak rutin ganti olinya ya kedua bisa jadi karena kualitas oli kualitas olinya yang enggak bagus ya makanya terjadi penumpukan kerak makanya dia nutupin kasa-kasa ini ini bisa jadi berat berakibat fatal ya teman-teman ini kalau semuanya filter oli ini buntu seperti ini maka oli enggak akan naik ke atas bagian head ya makanya di bagian head ini bisa menyebabkan kerusakan pada banyak bagian di atas head jadi filter oli ini perlu di cek dibersihin ini cukup dibersihin yang enggak perlu penggantian cukup dibersihin menggunakan vengsin atau sejenisnya seperti ini ini bagian sebelah kiri ya di bagian bak CVT ini tempatnya di sini nih ini kunci 17 ada ada per sama ada kain kasanya seperti ini Oke teman-teman cukup sekian ya waktu penggantian oli paling enggak minimal tiga atau enam bulan sekali atau setahun sekali kalau kualitas olinya bagus ini jarang sekali ya jarang sekali kotor ya rasa ini kalau rutin ganti oli kualitas olinya bagus cuman kalau kualitas olinya enggak bagus penggantian olinya pun juga enggak tahu kapan waktu gantinya ini cepat bener karena penumpukan kera ya penumpukan kera yang disebabkan oleh si oli itu sendiri nutupin si lubang-lubang kasa ini Oke terima kasih teman-teman semoga video ini dapat menginspirasi ya dapat bermanfaat hal spil yang kecil ini cuman bisa berakibat fatal ya Oke gitu aja teman-teman Terima kasih hai 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 Terima kasih.